Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kenapa tidak yarauna? Karena ada lam. Namanya huruf jazam. Jadi kalau dia pakai nun, dihapuskan nunnya. Kalau dua begitu juga. Kalau satu, yaro saja. Karena asalnya yaryu, jadi dihapuskan huruf. Jadi awalam yaraun. Failnya adalah um. Itu makanya anna tidak dipakai inna. Berarti ada hubungan antara kalimat ini dengan kalimat sebelum. Itu bedanya anna dengan inna. Kalau inna, berarti menjadi kalimat baru. Tapi kalau anna, berarti masih ada sambungan. Itu maka anna di sini. Mana muktadah atau pokok kalimat dari anna? Pokok kalimat dari anna? Anna ja'alna. Iya, pokok kalimatnya memang. Tidak mungkin fi ilmu, fi ilmadi. Anna, pokok kalimatnya mana ini? Muktadahnya. Muktadahnya nahnu. Nah, nah. Jadi khobarnya baru ja'alna haraman. Jadi, haraman jadi apa? Haraman menjadi makul. Ya, makul. Haraman ya. Terus kalau apa ini? Di sini amanan atau aminan? Di dalam Al-Quran, pokok? Aminan. Iya, aminan. Aminan jadi apa gunanya? Aminan. Jadi maf'ul juga. Iya. Jadi ini kan, ini baris dua. Dia baris dua kan murah mengingat. Iya, man'ud. Nah, ya, na'at, man'ud. Nah, terus. Waw. Maktudana. Waw. Waw. Waw wa'uruh atap. Iya, diatapkan ya takhat tapu. Diatapkan. Terhadap ya rau. Ya rau. Ini an-nasu apa an-nasu tadi? An-nasu. Jadi apa? Jadi fa'il. Ya, fa'il. Daripada ya takhat tapu. Hawli him. Hawli ini adalah dijarak oleh min. Tapi ini zorab. Ini sekitar. Di sekeliling. Zorab. Di sekitar atau di sekelilingnya. Jadi ini adalah zorab. Maka pertanyaan ini sebenarnya ini hurufnya. Huruf hamzah ya. Huruf pertanya, tapi pertanyaan tanda keingkaran. Tanda keingkaran daripada manusia itu. Apa bil batil. Apa bil batili yu'minu. Wa binikmatillahi. Allahi jadi apa gunanya? Allahi. Allahi. Kenapa baris bawah? Atau boleh kenapa guna? Jadi apa gunanya? Dia menarangkan. Ya, ni'mati. Ni'mati. Jadi mudah pun ilai. Disandarkan kepada Allah. Ayak Puruna bintu Pilmudari. Coba kalau diterjemahkan menurut apanya. Kalau menurut terjemah bebas di situ apa dibuatnya? Apa? Adakah? Tidakkah mereka memperhatikan. Bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman. Ya. Padahal manusia di sekitar mereka saling merampok. Jadi yatah-hatah artinya sini merampok atau memetik ya. Khattaba. Jadi berarti waw-nya di sini tidak waw- apa ini? Tidak waw-hatap. Waw-hal. Jadi negerinya kan makah ini. Haraman. Kami jadikan haraman aminan. Haram berperang. Maka siapa yang masuk ke makah. Kan berarti dia aman. Jadi. Bukankah mereka tidak memperhatikan bahwa kami sudah membuat. Jadi dari dulu makah itu dihormati orang. Lalu padahal kalau dilihat ya takat-tak memetik manusia di sekitar mereka ini maksudnya merampas tadi dibuatnya. Jadi kalau di menjelang ke makah itu atau sekitarnya orang merampas. Maka di sini dengan dibuatkan negeri haram, maka di sini untuk menekankannya tanda keingkaran orang makah itu juga. Mereka tidak mau beriman kepada Allah. Mereka kalau di makah itu kan berimannya dulu kepada patung. Lata manah, lata manata uzzat. Makanya di sini apabil batili. Maka apakah dengan yang batil mereka beriman. Sementara an. Ini wawnya di situ terjemahannya apa dibuatnya waw. Dan. Oh dan dibuatnya. Dan ingkar kepada nikmat waw. Dan dengan nikmat Allah mereka ingkar. Jadi nikmat Allah itu kan dibuat negeri makah itu aman. Siapa yang masuk ke situ aman. Sementara kalau di sekitarnya masih rampas-merampas. Tapi mereka tetap. Itu maka ada hubungannya apa itu. Apa namanya. Sembahlah yang mempunyai rumah ini. Allah. Tapi mereka yang lain. Itu makanya. Yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Ini pula. Yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Jadi kenapa mereka mempercayai hal yang batil. Kalau yang batil kan berarti. Bil batil. Al batil. Al batil ya. Makanya. Kalau. Kalau. Batil. Memang batil. Tapi kalau batul. Betul itu. Itu makanya diperbaiki nama opung. Karena orang membuat batil. Saya pikir kok batil. Opung batil. Jadi. Di sini pun masih tertulis batil. Oh sudah diperbaiki. Sudah batil. Kalau batil berarti betul. Berani. Benar. Tidakkah mereka memperhatikan. Kami sudah membuat negeri Maka itu negeri yang aman. Sementara yang disanya menjalan ke situ itu Maka waktu asal ada kabilah dari orang Quraish. Lalu pergi musim yang musim dingin dan musim panas itu ke daerah apa ini. Apa namanya perjalanannya kan jalan apa itu. Pakai beban. Pakai untah. Tapi kalau tahu orang bahwa ini adalah rombong Quraish. Orang tidak mahu merapok. Begitu disegani. Begitu nikmat yang diberikan Allah. Karena itu. Tapi orang Maka itu zaman dulu itu tidak juga. Patung ke patung juga itu yang dihadapi oleh Muhammad. Itu Maka ada hubungannya dengan surat Al-Quraish. Sungguh kebiasaan orang Quraish itu mengadakan perjalanan. Jadi hidup musimnya. Kalau musim dingin di sini tidak bisa berdagang, ke sana. Kalau musim anak sudah. Kita lupa nama daerahnya itu. Tahayaman itu. Dulu kan jalannya. Negeri Sam. Iya, negeri Sam. Jadi ada dua negeri yang bisa dipakai berdagang. Jadi enggak menganggur. Jadi kalau para kapilah, kapilah Quraish disegani itu. Enggak mau orang merampok. Itu satu nikmat. Itu makanya kalau dianalogkan, kita pun begitu juga. Karena masih dilundungi Allah. Kalau enggak, itulah yang banyak yang dibegal, yang dirampok, segalanya. Tapi dalam kajian itu yang perlu kan mesti jadi orang baik. Terus ayat 68. Terus ayat 68. Kita tidak baca. Waman. Waman azlamu. Waman azlamu. Ini man-nya. Yang siapa? Man-nya ini menjadi pokok kalimat. Dia sih mausul. Kata penanya. Tapi dia menjadi pokok kalimat. Waman azlamu. Itu makanya dipakai di sini. Azlamu. Azlamu itu sikat membalagah. Jadi siapakah yang paling zalim. Yang terlebih zalim. Berarti orang yang paling zalim, ya inilah orangnya. Mim manif taro alallahi kaziba. Ini satu ini. Mim manif ini. Min huruf jar di sini. Baru man. Min. Min ma. Min ma. Dipakai min. Terus ma. Maka dipakai di sini. Min ma. Ada ma satu lagi. Baru man di sini. Banyak apanya. Siapakah yang paling zalim. Dari. Kan huruf jar. Huruf jar dulu. Jadi mim man. Mim man. Jadi dari orang. Iftara bentuk apa ini? Iftara. Iftara fiil. Ya fiil apa? Amar. Fiil ma. Nggak iftara. Nggak. Tambah lipsama tan faraya. Jadi mengada-ada. Jadi siapakah orang yang paling zalim. Dari orang yang mengada-ada di orang atas Allah. Kebohongan. Apa yang dibuat orang tentang kebohongan tentang Allah. Misalnya. Allah. Di itulah dibuatnya macam-macam. Ada yang mengatakan Allah punya anak. Ada yang mengatakan. Kalau malaikat. Anak perempuannya Allah. Macam-macam. Ini. Itulah yang paling zalim. Jadi mengada-ada kebohongan tentang Allah. Padahal surat dikatakan. Allah. Itu makanya. Untuk beriman kepada Allah. Balik lagi surat Al-Kabut itu. Banyak ujian. Atau. Ini huruf atap. Kazzaba. Bentuk apa? Kazzaba. Bentuk apa? Bentuk apa? Mana fa'ilnya? Kazzaba. Bentuk apa? Ya. Mudah cari fa'ilnya. Bentuk apa? Balik ke man jadi. Yang pertama kan. Iftara ala Allahi kazzaba. Mannya. Atau man iftara ala Allahi kazzaba. Yang kedua. Mang. Dihulang balik. Atau kalau enggak. Oh yang dibuat-buatnya. Atau ini. Orang yang mendustakan dengannya hak. Lama ja'ahu. Setelah datang. Lama. Ini lama ya. Setelah datang. Fa'il ja'amana fa'il ja'ahu. Ja'ahuwa. Ahu lagi. Ahu. Kepadanya orang tadi. Ya. Maf'ul. Jadi. Satu lagi yang paling zalim hidup orang adalah orang yang mendustakan dianya orang dengan yang hak. Setelah datang yang hak itu kepadanya. Nah ini maksudnya setelah datang Nabi Muhammad menjelaskan. Itu maka Nabi Muhammad itu dia mengoreksi atau membetulkan mana ajaran-ajaran yang agama yang salah. Yang sudah menyimpang. Itu maka disebutkan dia. Supaya menaklukkan menjelaskan atau ajaran-ajaran yang tidak benar. Jadi itu makanya Nabi Muhammad itu sudah menjelaskan. Cuma sebagian orang kan gak senang ya. Terserah lah urusan dia. Jadi mim maniftara ala Allahi kaziba. Satu. Itu azlam namun. Yang kedua lagi. Kaziba bilhaq lam maja'ah. Baru ini pertanyaan lagi. Pertanyaan. Dia istifham tapi istifhamnya adalah untuk keingkaran. Alaysa pijahannam maswal lil kafirin. Laysa saudara apa ingat gak? Laysa, Laysat. Iya itu kan tasribnya. Laysa adalah saudara kana ini. Berarti dia ada muktada kabar. Mana muktadanya? Kalau kana itu kan misalnya ada tetap muktadanya juga. Sama inna cuma. Kalau kana yang dirubahnya adalah kabar. Kalau inna yang dirubahnya adalah muktada. Coba diperhatikan di sini. Alaysa pijahannama. Ini jahannam ya. Pijahannama ini dijarkan ke atas barisnya. Baru di sini maswal lil kafirin. Mana khabar Laysa? Mana khabar? Iya. Kalau khabar Laysa mana atau muktadanya mana? Muktadanya. Jadi muktadanya sebenarnya ini. Ini karena baris dua di atas dia seolah-olah dia jadi muktada, menjadi khabar. Padahal dia tetap ini. Jadi aslinya adalah maswal lil kafirin pijahannam. Cuma didaulukan jarum majurul menjadi khabar sini. Jadi alaysa pijahannam maswal lil kafirin. Ini sebenarnya jadi muktadanya ini. Apakah, bukankah nanti pada neraka jahannam tempat bagi orang kafir. Jadi neraka jahannam diuntukkan bagi orang kafir, neraka jahannam, bukankah tempat bagi orang kafir diuntukkan neraka jahannam. Sekarang didaulukan pijahannam ya. Bukankah ke dalam neraka jahannam yang ditentukan tempat orang kafir. Kenapa? Karena dia mengada-ada membuat kebohongan tentang Allah. Atau dia mendustakan Al-Quran atau mendustakan ajaran dibawa oleh Muhammad. Padahal sudah jelas. Terus, terakhir. Ini yang jadi pokok kalimat. Jadi pokok kalimat fungsinya. Ini jahadu bentuk apa? Fi'ilmadi. Jadi ini fi'ilmadinya. Tapi masih jadi muktadanya ini. Yang khabarnya nanti ini. Lanahdian nahum subulana. Baru ditutup kalimat baru. Inilah Allah. Lama'al muqsininda. Jadi, Fina jar majrur ya. Fina jar majrur. Kalau la disinilah apa ini? La... 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 Sungguh taukit. Ya. Penegas ya taukit. Nahdia. Ini kan sebenarnya pil maid mudari ini. Nah. Asalnya kan nahdiu sebenarnya. Tapi karena ada nun. Masih ingat nun apa ini? Nun... Yang mana? Ya. Ini kan ada. Kalau ini nun mudari. Kalau ini nunnya. Yang bertasri ini. Nun... Itu maka dia di baris di atas dibuat. Jadi, Karena masuk nun taukit. Sakilah. Lanahdian nah. Hum jadi apa? Hum fungsinya. Menjadi maf'ul. Hum jadi maf'ul. Kalau subula. Subula. Maf'ul juga. Subula ini jamak taksir dari Sabil ya. Jauh perginya apa bentuk apa jamak taksirnya ini. Apa bentuk jamak taksir dari Subula ini. Kalau tunggalnya. Ini sama seperti apa ini Madinah. Ini. Kalau tunggalnya Sabil. Kan jauh tuh. Sabil. 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 Satu jalan. Kalau dia dua jalan. Sabilani. Seperti ini. Sabilani. Kalau banyak jalan. Itu maka dia. Subul. Jauh perginya. Subul. Jadi, Subul adalah jamak taksir. Daripada Sabil. Subul. Madinah gitu juga. Madinah. Satu kota. Madinah. Satu kota. Dua kota. Madani. Madinatani. 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 Kalau banyak kota. Banyak kota itu makanya. Mudun. Mudun. Jauh. Jauh. Jauh itu makanya ini. Ini pun begitu. Subul. Subul. Subulun. Jadi, Sabil. Sabilani. Subul. Oh, Subulun tuh pasti banyak jalan. Iya. Banyak cara. Ya. Jadi, Sungguh. Kalau diterjemahkan sini. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Berarti balik lagi dulu kan ada kata yang sungguh-sungguh. Kalau dia sungguh untuk dirinya. Mungkin di ayat keduanya dulu di Al-Qabud. Walazina jahadu fina. Siapa yang bersungguh-sungguh pada kami. Berarti sungguh menta'ati Allah. Sungguh untuk mengajak supaya ta'at kepada Allah. Lanah jianna hum subulana. Sungguh kami beri hidayah. Sungguh mereka jalan-jalan kami. Jadi, jalan-jalan seluruhnya diarahkan untuk menta'ati. Baru ditutup. Allah. Kenapa Allah barisnya di sini? Allah. Karena. Ada inah. Lah ini lah apa? Lah. Lah tauke. Ya, lah tauke juga. Lah penegas juga ya. Jadi, lahnya lah penegas juga. Jadi, sesungguhnya Allah sungguh. Ma'al muhsinin. Ini dijarkan. Mana tanda jarnya muhsinin? Kan zorab namanya. Ini zorab. Mazrub. Ini ma'al kan huruf zorab ini. Ya, zorab. Muhsinin. Muhsinin. Ya. Tanda huruf zorab itu kan sama baris bawah dijarkan juga. Kalau tunggal. Kalau tunggal. Kalau banyak. Kalau banyak diganti. Wow dengan. Wow. Ya. Aslinya kalau markunya muhsinuna. Kalau dijarkan dia atau baris mansub dia muhsinin. Nah, jadi ini mah penutup ayat 69 ini. Ini orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami. Maksudnya orang yang taat. Sehingga atau mengajak orang supaya taat. Sungguh kami akan beri hidayah mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang muhsinin. Orang ihsan namanya. Ihsan tetap sadar kepada Allah SWT. Jadi tiga ayat ini menjelaskan berarti hukuman bagi orang-orang yang tidak tabah. Atau orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat yang begitu baik. Sampai di sini pelajaran tamu Allah sudah. Nanti kan pelajaran baru. Kan satu-satu ayat. Eh, satu-satu surat. Jadi ada bisa dilihat. Kalau tidak salah saya jahadah itu bisa dilihat kembali di Quran. Ini kan surat angkabut. Rasanya ada dulu. An. Waman jahadah pina. Eh, pa'inna. Waman jahadah pa'innamayu jahidu binapsis. Maka siapa yang sungguh-sungguh kesungguhnya bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya. Itu makanya tadi. Waman jahadah pina lanah dianna subulana. Itu sering diwaca para ustad untuk kadang-kadang membaca apa itu. Dalam akhir ceramahnya. Wala jina jahadu binat lanah dianna hum subulana. Wa inna allaha ma'al fusinin. Sampai di sini pelajaran kita tutup dengan berdoa. Allahumma. Nafi'in. Wa'allimnal hikmah. Wa ta'fil. Subhanakallahumma. Wabihamdika. Wabihamdika. Ashabu'allaha ilaha ilaha anta astaghfirullah. Wa atubu'ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukran ya Ustaz. Ashabu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.